Hai Rockers, bertemu lagi dengan kenangan Rocks yang membahas seputar semua genre musik Rocks dan kita bisa saling sharing serta berbagi pengetahuan disini. Terima kasih. Mengenang tragedi pembunuhan di dunia musik Black Metal. Pada tanggal 10 Agustus 1993, musisi Black Metal yang terkenal yaitu Euronimous tewas dibunuh oleh sahabatnya sendiri yaitu Farg Vikernas atau yang bernama Burzum. Banyak versi tentang pembunuhan Euronimous ini dan sepertinya berhubungan dengan kematian fokalisnya yaitu Death yang dihasut oleh Euronimous supaya bunuh diri. Ketika Death mati, Euronimous malam ambil otak Death untuk dijadikan kalungnya serta mayatnya dijadikan cover untuk album Mayhem. Namun, menurut versi Farg Vikernas, dia datang ke apartemen Euronimous bersama Blackthorn untuk mengeluarkan Euronimous dari bandnya. Euronimous selalu panik dan dia berencana membiusnya serta mengikat lalu menyiksa dan membunuh Farg Vikernas. Keduanya bertengkar dan Farg Vikernas menikam tubuh Euronimous dengan pisau sebanyak 23 kali. Yaitu dua kali di kepala, lima kali di leher, dan enam belas kali di bagian belakang. Namun spekulasi yang beredar mengatakan bahwa pertengkaran mereka disebabkan oleh keinginan berkuasa dan uang. Farg Vikernas mengaku bahwa Euronimous lah yang menyerang duluan, yaitu tiba-tiba berlari menuju dapur untuk mengambil senjata. Lalu Farg Vikernas segera menyerangnya dengan pisau dan pernyataannya itu didukung oleh Necro Butcher. Selama di persidangan, Farg Vikernas kebanyakan diam. Sementara teman-temannya mengatakan perbuatannya. Hakim di pekandilan menuduh Farg Vikernas dan Blackthorn udah merencanakan pembunuhan ini. Farg Vikernas akhirnya ditangkap polisi pada tanggal 19 Agustus dan dijatuhi hukuman penjara selama 16 tahun. Lalu Blackthorn juga kena hukuman penjara selama 8 tahun. Farg Vikernas karena dia menemani Farg Vikernas saat pembunuhan. Necro Butcher mengatakan bahwa Farg Vikernas ingin membunuh Euronimous karena dialah yang membuat Death mati bunuh diri. Namun Voss meragukan pembelaan dari Farg Vikernas. Saat di penjara, Farg Vikernas masih tetap menciptakan album untuk Burzum. Musisi-musisi Black Metal ini dulunya terkenal ganas. Seperti Juro Nimos ini pernah berencana ingin membunuh musisi-musisi Death Metal yang saat itu populer di benua Eropa. Karena di awal era 90-an terjadi persaingan ketat. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton video dari Kenangan Rocks. Sampai jumpa lagi dan Rock Never Die.